Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Valeria Tintasimurai, NIMS 19.03.03.0038, kelas A semester 3, tugas ke-6, review buku ke-6, metode penelitian sosial. Ilmu dari ketidakpastian, metode biografis, dan penelitian sosial. Bagian pertama, sosiologis-meterologis sebagai teknik pendengar. Pada dasarnya, yang sama ini adalah penarikan dirinya melihat ke belakang dan ke dalam. Ini adalah perspektif naratif dari sudut pandang, kenangan-kenangan, sekilas-sekilas. Untuk alasan ini, refleksi tidak hanya menyangkut waktu, tetapi kemungkinan, keinginan untuk menggunakannya, yaitu menghilangkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, refleksi menyiratkan sanggahan yang biasa. Dalam ungkapan itu, ada gagasan, penundaan, yang tidak terbatas, sampai ada kemauan menjadi waktu, sampai terburu-buru, urgensi akan berakhir. Untuk memasukkannya ke dalam sebuah bentuk yang hanya dangkal pradoks, ini adalah diakronis dan dari sinkronis. Untuk mendefinisikannya dengan sendirinya melibatkan operasi yang rumit. Ini membutuhkan identifikasi variabel atau identitas dinamis penyusunan, yaitu karakteristik yang sudah mengandung seluruh evolusi potensi yang datang kemudian. Lalu dan hanya kemudian, rewat hidup muncul sebagai bahan istimewa untuk penelitian dalam ilmu sosial. Sejarah non-historis Sesuai dengan konsepsi tentang realitas sosial yang miskin, ini sebuah realitas yang mengeras atau kehilangan warna internalnya, ketegangan namun, yang bagi Aristoteles adalah potensi realitas yang direalisasikan atau bentuk yang disempurnakan, yaitu impulsi menuju transformasi potensi menjadi tindakan. Ini adalah konsep metodologi sebagai tubuh teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis sebagai sarana untuk murni, untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek penelitian dunia dipahami sebagai subaltern atau oleh definisi, ditakdirkan untuk melayani, artinya itu dipanggil untuk memverifikasi atau memasukkan hipotesis penelitian. Dalam kondisi instrumentalisasi penelitian ini, tetapi juga kebijakan penelitian yang dilihat sebagai posisi diri, yang sadar penelitian sendiri, satu-satunya sejarah yang mungkin bukanlah kehidupan sejarah yang berpotensi menjadi kehidupan kita masing-masing, melainkan sejarah historis. Mungkin bukan itu kebetulan historis, apakah ideal atau marxis harus menerima ilmu-ilmu sosial dengan fasilitas dengan syarat yang pada jularannya tersebut harus puas dengan peran tambahan sebagai sarana inferior aktivitas intelektual, tanpa nilai konfliktik otentik di tingkat konseptual penuh, atau dengan kata lain, tanpa autonomi, gerewat hidup sebagai metode pada tingkat tertinggi perlu ditingkat. Bagian 2, Kualitas FUD pada praktik dari hidup. Sejarah dari bawah. Sejarah resmi, lisa sejarah baru, sejarah, psikologi historis, history from bell, dan life history demonstrated yang luas. Area konvergensi yang menarik tetapi seharusnya tidak menjadi bingung. Mereka memiliki kesamaan fakta bahwa mereka tidak melakukannya, merasa diri mereka terobsesi. Dan karenanya seringkali menjadi lumpuh dengan pertanyaan, tetapi apa sebenarnya sejarah itu dan apa yang bukan? Ini adalah pertanyaan yang sangat membebani selama beberapa dekade tradisi historografi historismi yang menjadi mempungkus terlalu jelas kegilisaan untuk mengestarikan dalam semua. Uliti merupakan konsepsi dan praktik penelitian sejarah secara ketat dari segi sejarah elit, politik, dan kecerdasan 2. Tidak ada keraguan bahwa ini melibatkan pekerjaan dalam torogeografi, bahkan di cabang-cabang yang kurang terbuka untuk hal-hal yang baru, bahasa Italia dan cukup sering merujuk pada sosiologi paradigma dan kategori. Itu telah diamati dengan benar, bahwa di antara sejarawan sekarang ada kesadaran yang jelas, pengalian pusat minat mereka dari apa yang disebut historic before menjadi historist whole nerd. Dan dengan ini, yang mereka maksud bahwa narasi sejarah tidak lagi hampir secara eksklusif, dianggap sebagai peduli dengan perang dan perdamen, negosiasi diplomatika dan urusan pribadi kepala negara, perubahan pemerintahan dan biografi tetapi mencoba memahami prosituasi literal dan sosial pada berbagai prode dan dalam berbagai lingkungan cara hidup, penduduk, volume pertukaran, cita-cita dan kebutuhan fenomena kolektif, dan realitas sehari-hari. Keterpisahan Sosiologi Situasi budaya tidak hanya di Italia meski pasti fenomena menjadi sangat penting di sana Hadiah penampilan agak pradoks saat ini ada jenis logo Sosiologis Spernatikos dengan kata lain, salah satunya hadir di transmigrasi aneh konsep dan teori peralatan penetrisan dan pemanfaatan sebagai besar surplus konsep dan kategori yang dipinjam dari Sosiologi Seorang berpikir tepatnya tentang sejarah tetapi juga tentang geografi, ekonomi, studi Italia sendiri, dan sebagainya Namun di saat yang sama, budaya Italia muncul lebih dari sebelumnya tentang Sosiologi yang sistematis dan ditolak hapuskan keberadaan Ghetto sebagai Sosiologisme sebuah situasi yang kondraktif karena itu muncul Dalam situasi seperti ini yang tidak hanya tergantung bergantung pada budaya Italia tetapi bukan dibantu oleh faktor eksternal seperti politik, teoritisme yang membayangi ilmu-ilmu sosial Ilmu Sosiologi diperlukan untuk menjamin ketelitian konsep dan penggunaan yang benar dan teknik penelitian tertentu Namun, pembelaan yang sah ini dibuat lebih keras juga oleh kesulitan dan kelemahan dalam Sosiologi dan khususnya oleh kecenderungan untuk memahami cara reduktif dan persektif Ini berfungsi untuk setara dengan teknologi apapun praktis ini Idealnya acu tak acu, netral secara murah dan dapat dipertukarkan secara langsung siap untuk menjual dirinya sendiri ke pasar penawar tertinggi Sejarah Hidup Sebagai Metode Dasar Sejarah Hidup Sebagai Metode Dasar Analisi Sosiologi menghilangkan semua ini dan reduktifisme serupa dengan mudah Namun, adopsi kritis sejarah kehidupan sebagai metode ini tidak sederhana juga tidak dapat dengan tergesa-gesa sebagai pendekatan Jalan pintas tempat karena kadang-kadang ditafsirkan oleh siswa penyok komunitas secara sosial sama dermawalnya dengan mereka secara budaya sekutu cerdik Hanya melalui rangkaian intelektual yang panjang penengaman dan tes praktik di lapangan sudah ditangani Di fase perkembangan ini pada titik menghadapi masalah dari otonomi dari metode biografi dan yang karakter yang menentukan di masa depan penelitian di bidang ilmu sosial Belakangan, mensponsori dan melakukan penelitian serupa di selatan Itu berharap melalui penelitian ini dapat menemukan hal yang positif Solusi untuk kekurangan studi sosiologi yang dilakukan hanya berdasarkan konstitusional yang terstruktur secara kaku Untuk beberapa kali mendapatkan kesan bahwa semacam itu meskipun sangat ketat dari sudut pandang metode biologis formal biasanya berakhir dengan menganggap sebagian masalah yang mengganggu dalam kenyataan bahkan belum disentuh Dalam pengertian ini, cara memasuk itu sejarah hidup disajikan sebagai metode kerja lapangan dalam trato di sosiologi Dari posisi refleksi, pada tema-tema ini memungkinkan itu adalah dasar secara licik, tidak lengkap dan tidak cukup Namun di saat yang sama kali, merasakan bahwa melek kuruf Artinya, menunjukkan dan tersiksa oleh fakta yang tak terbantahkan bahwa individu biografi namun adalah kisah yang unik dan tidak takdir dekabit Tidak dapat melihat elemen nomotik yang dalam deskriptif ini memiliki efek reduktif pada laki-laki untuk melihat rewat hidup Biografi dan konteks Untuk alasan ini, berusaha dengan sangat hati-hati untuk terhubung dalam biografi pembagian dengan global Perbatasan dari situasi historis yang diberikan hidup Masalah adalah selalu manusia dan sosial dari proses industrialisasi Ini adalah masalah yang sama, yang kemudian diidentifikasikan sebagai hubungan bermasalah antara rasionalitas, teknik formal, dan rasionalitas substansial Di sisi lain, apa yang disebut Weber sebagai rasionalitas materi Dari ke dalam bisnis interior layaknya sebuah atau paham Dari Bismarck, dari Ehrlich, Walgert Tentang praktik kemungkinan mengelola untuk review merumuskan beroperasi politik secara yang valid, yaitu mengaitkan umum secara intersubjektif, kolektif, dengan benar Tahap rencana intelektual Ini bukan tempat kembali secara kritis Yang tidak tampak, simpul, kusut, tidak seluruhnya terurai Tetapi dimana meski demikian Di satu sisi ada 10 densi untuk penelitian ilmu sosial Untuk mengatur sudah dibentuk dan kategori metodologi Kaku yang mengecualikan dari liku penelitian Apa yang pada kenyataan tidak ada Bahkan secara kebetulan secara sosial dan politik Dari potensi besar pentingnya Terima kasih Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan Selamat siang